Yosa kembali lagi di Kakkoi Nime Dan kali ini kita akan membahas Rasnya King Yang disebut dengan nama Lunaria oleh Queen Dan asal kalian tau dengan fakta di chapter 1023 ini Ternyata eh ternyata ada teori kita yang mendekati kata benar Dan juga ada skenario yang mulai nyambung Mengenai tujuan Enel dan Ras Im Sama serta keluarganya dari fakta ini Dan apakah betul? Ya tapi sebelum itu mulai intronya Lunaria adalah Rasnya King yang terkonfirmasi secara jelasnya di chapter kali ini Nah setelah mendengar nama ini ya Mimin menyadari bahwa Lunaria mengandung kata lunar yang pada dasarnya memiliki arti bulan dalam bahasa Inggris Dan kalian yang pernah main Dragon Nest seharusnya gak asing dengan kata ini Ya tepat sekali LK atau Lunar Knight yang merupakan job lanjutan dari SM atau Swordman pada karakter warrior ini pada dasarnya memiliki logo bulan pada jenis jobnya Dan job spesial ini memiliki skill pasif yang disebut dengan Moonlight dan juga tebasan bulan untuk skill aktifnya Yang mana pada intinya memang begitulah Ras King ini Ras Lunaria ada kemungkinan yang sama atau pastinya dengan bulan Dan jika begitu maka ada kemungkinan yang sama teori ini teori yang satu tahun yang lalu tembus juga Sebab di video ini Mimin mengatakan pada dasarnya atau pada intinya Ras King yang merupakan sayap hitam itu merupakan ras dari bulan Namun untuk lebih spesifiknya Ras King ini adalah ras sayap hitam dari bulan yang sama dengan Imsama Karena berkaca dari analisis Mimin di video ini ya Petunjuk dan kursi daripada Imsama itu mirip Artinya makhluk yang ada di dekat ini di cover ini yang bukan Birka, bukan Sandian, dan bukan Skypian Dia adalah Imsama dan itu adalah ras misterius, ras dari King, ras sayap hitam, ras Lunaria Dan ini jadi masuk akal sebab dari perkataan Marco ya Ras dari King ini pada dasarnya hidup di Red Line Nah menariknya dilansir dari ingatannya Marco atau perkataannya Oyaji Di Red Line dahulu sekali sebelum terciptanya Marijos ada negeri dewa di sana Yang mana kebetulan atau tidaknya seharusnya inilah yang dicari oleh anal yang ingin pergi ke tempat para dewa Nah coba kalian tebak apa yang ada di pikiran Mimin saat ini Mengetahui tempat tujuan anal ternyata sinkron dengan yang ada di Red Line yaitu negeri dewa Ya satu-satunya yang ada di pikiran Mimin saat ini adalah skenario video yang ini ada kemungkinan benarnya Sebab di video ini Mimin menjelaskan tentang cover anal yang mana pada cover ini terdapat berbagai ras suku dari bulan Dan dari ras itu anal termasuk ras Birka Nah dalam cover anal ras Birka ini ya adalah pemimpin dari ras bulan lainnya Terlihat dari ras yang lainnya Birka lebih menunjukkan sebagai pemimpin Berbeda dengan Sandia atau Skypian yang disini terlihat seperti penjaga saja Artinya kastanya lebih tinggi ras Birka Yang mana ya ini didukung dengan fakta bahwa suku dimana Birka tinggal Pada dasarnya tempat para pejuang tangguh disana Dan diperkuat lagi dengan sikap anal yang menunjukkan seorang pemimpin mutlak Yang mana pada waktu itu dia datang tiba-tiba ke Skypie Langsung P minta jabatan Namun pada cover anal yang Mimin jabarkan disini Ras Birka ini ya kecolongan sesuatu hal atau energi dari ras yang satu ini Yang misterius di cover ini Yang mana pada cover anal selanjutnya terlihat jelas Akibat kecolongan itu Tiga ras bulan ini yaitu Skypian, Sandia, dan Birka itu ya kalah Dan turun ke bumi menggunakan balon Yang sama seperti yang digunakan otomata ini Dan anal di cover ini Nah karena anal ras Birka dan saat ini anal mencari tanah dewa atau tempat para dewa Yang ternyata negeri dewa itu ada di Redland tempat dimana Imsama sekarang berpijak Maka kesimpulannya Dugaan kalau ras Birka kecolongan sesuatu itu ada benarnya Dan ras yang ini yang mencolong fix double fix dia rasnya Imsama Ras Lunaria Karena ras inilah yang tinggal di Redland dan Oyaji mengatakan negeri dewa ada di sana Hohohohoho Masuk bukan kalau ras Lunaria pada dasarnya adalah rasnya Imsama Dan pernyataan ini makin kuat adanya soalnya ras Lunaria memiliki teknik api Yang mana jika kalian mengingat pada video mimin yang ini ya Imsama ini jika dilihat dari matanya dan ceritanya brook Imsama termasuk keluarga dari Thunderdecken atau Flying Dutchman Terutama yang generasi pertamanya Soalnya yang ini kan generasi 9 ya Nah Imsama itu yang pertamanya Dimana dilansir dari perkataannya Thunderdecken generasi 9 ini Keluarganya telah lama mengincar Poseidon sejak beratus status tahun yang lalu Dan sekarang pasti kalian tahu alasannya Kenapa seorang Imsama bisa atau memegang foto dari si Raoshi Ya karena dia dan keluarganya telah mengincar Poseidon sejak lama Lamin terus apa hubungannya dengan ras dari Lunaria ini Ya asal kalian tahu Legenda Flying Dutchman di dunia nyata ini ya Sangat terkenal dengan yang namanya api Orang-orang pada zamannya pada mengaku Kalau sosok kapal hantu ini sering terlihat bersama kobaran api yang melayang Dan juga uap panas di lautan Bahkan di film Spongebob ya Visualisasi Flying Dutchman ini juga memiliki atau mempunyai skill Membakar objek Jadi pada dasarnya ini cocok dengan ras Lunaria Seperti yang Mimin katakan tadi Dan pada intinya di video ini Ras bulan yang misterius ini di cover Enel Adalah ras sayap hitam Lunaria Yang merupakan rasnya King Dan juga rasnya Imsama Dan menurut ceritanya Brooke dan mata dari Imsama Imsama merupakan keluarga Van Der Deken juga Nah dalam sejarahnya kapal hantu ini ya identik dengan api Dan api sendiri identik dengan seorang suku Lunaria Wow cocok bukan Dan disini Mimin menyatakan kalau 3 video ini ada kemungkinan untuk mencapai kata benar Ya bagaimana menurut kalian